Terima kasih. 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 kalau Ale simpung gak apa-apa ini minum dulu ini bawa aja lu pak deket tuh ada mesjid lewat mesjid dikit depan mesjid itu ada masuk dikit terus gelok kiri kita jalan kaki jalan kaki aja kalau motornya di sini aja malah pari kiri susah kalau banyak motor depan di lain sana ya kita bisa nyusulnya bisa ya salam istri ya ayo pak 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 Masya Allah Gimana? Ya, tadi ya Ali sudah melakukan beberapa challenge Dan dari challenge itu, Alhamdulillah beliau lulus Dan sekarang untuk lanjutannya, Ali serahkan kepada Mr. Ali Baik, untuk berbagi kebahagiaan, saya tahu yang terbaik Khususnya tim saya sudah siap semuanya Dengan uang kuningnya sebesar 12 juta rupiah Mudah-mudahan ini suatu jalan yang terbaik buat target kita Amin, amin, amin Oke, setelah Gimana rumahnya? Langsung aja nanti ke belakang, dia posisinya ada di belakang Baik Oke, kalau gitu, saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi disini saya sedang mau memakan makalah tentang penelitian tentang kehidupan keluarga Guru Naji Terus dirumah ini yang tinggal, siapa aja Pak, dirumah ini? Ya tinggal, keluarganya ada lima keluarga ya Pak Ustadz Dianto yang mana? Bapak Ustadz Dianto? Ya Assalamualaikum, Bapak Ini siapa? Ini saya Ini anak saya Ini Ini mana? Nama saya Ahmad Dianto Umur 52 tahun Ini Bapak memang sehari-harinya di rumah saja atau bagaimana? Nah, saya ngajar kalau pas mau ngajar Ngajarnya besok malam di Citayam, tapi belajar dari sekarang Belajar apa? Saya tidak mau Belajar mutolaahnya untuk mempelajari yang diajarkan di sana itu kan saya ngajar kitab Belajarnya mutolaahnya yang mau dibuat itu dua hari kadang baru untuk pertemuan saya di Bali Berarti Bapak ini seorang guru ngaji maksudnya? Yang guru ngaji Kenapa harus jauh-jauh pada dirumah? Saya tidak ada di sini Tidak ada yang mau ngaji Kenapa? Bapak tahu tidak alasan ya? Kenapa orang-orang di sini tidak mau? Yang kata orang satu kebangunan Orang di sini kan nyari sosok Ngajar, orang pebangunan ngajar Mana bisa gitu Diketamain orang di sini Tapi tidak apa-apa gitu Saya kebulan tidak teman di sana Saya guru ngajar di Citayam Jadi total tempat yang Bapak bekerja itu ada berapa? Yang sekerja apa itu? Guru ngaji Saya ngaji di Citayam Di Tanah Tinggi Lalu Ini rumah sendiri atau sewa Pak? Rumah yang berdua Ini ada lima keluarga Ada satu keluarga ada yang tujuh orang Saya enam orang Eh di belakang kamu Rumah saya Mau lihat? Nanti saja Pak nanti ya Saya ingin tahu dulu nih latar belakang Bapak Sebentar saya mau ke istrinya terlebih dahulu Mohon maaf ya Ibu Jika saya tanyakan hal ini Saya lihat ukuran mata Ibu berbeda Kanan dan kiri itu Kenapa yang sebelah kiri Ibu? Saya itu penyakit tumor Pak Tumor apa? Tumor tidak Maksudnya menonjol Pak itu dulu Gue menonjol Maksudnya itu mata saya Tadinya tuh lihat Ya Sekarang kalau punya penyakit itu berbilang Jadi saya tidak mau lihat lagi Jadi yang kiri ini sudah tidak berfungsi lagi? Ya sudah dioperasi Lalu Kata dokter bagaimana? Apa yang memang sudah tidak bisa disembuhkan? Jangan bisa disembuhkan lagi Ibu Ibu Mata sudah tidak bisa melihat lagi Tadi Tadinya mau dikati mata boneka Ya Seperti itu Buat apa fungsinya diganti sama mata boneka? Ya Biar tidak berlompong Oh biar ukurannya sama dengan yang sebelah kanan Ya Membuat Bapak mengurungkan niatnya Untuk tidak mengambil bola mata yang sebelah kiri apa Pak? Oh itu dari Dari sana juga Ya Ternyata Misalkan tidak diambil Tidak apa-apa Cuma yang kemur itu sudah diambil Bisa diambil Waktu diambil itu kan Ada kemungkinan Kalau ada kemungkinan Kebawah bola matanya Ya Ternyata dioperasi Terus diambil dalamnya itu Tidak kena katanya Oh bola matanya gak kena Bisa ditinggal katanya Ditinggal katanya Diambil gak? Gitu Kalau bisa ditaruh ke medisi Sehingga diambil Ya gak diambil Sampai gitu Nah cuma ya begitu Ibu gimana? Oh Ngalir terus ya Ihunya Jadi air matanya tidak terkontrol ya Ibu Ibu Dari sebelah kiri ini Kalau kadang-kadang orang kan tidak terlalu matahari Ini itu golong? Ini itu golong? Iya iya Saya itu prihatin Pulang kepala saya di bongkar Iya Itu operasi ada biaya dari campes dan Pak RT dulu lah disini kan ada Pak RT Tidak dari Pak Kurang Berarti dibiayai oleh pemerintah? Ya pemerintah Pak RT yang usaha Baik Anak Bapak ada tiga semuanya? Empat Ada empat ya? Tiga-tiga ini pasti membutuhkan biaya sekolah ya Pak? Iya Pendapatan Bapak berapa? Lalu cukup atau tidak? Dengan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah Cukup saya jadi malu tadi Anaknya juga mau ujian belum bayar Bapak cerita saja sama saya Masih belum bayar 1.500.000 Membayar ya Pak Terus gimana nih Pak? Enggak tahu, bingung juga deh Kalau anak nanti tiba-tiba di drop out oleh pihak sekolah bagaimana? Udah pernah juga Udah pernah? Anak yang keberapa? Anak yang sekarang sekarang ini udah pernah dikeluarin juga Gara-gara Bapak tidak membayar? Enggak bayar setahun Setahun? Setahun Enggak bayar kemarin dia itu Lalu sehari dikeluarin Nah Bapak bekerja sebagai guru ngaji Saya tidak bilang pendapatan seorang guru ngaji kecil ya Pak Memang itu bagus kerja sekaligus ibadah Pastinya itu saya yakinkan itu Tapi disini anak pasti butuh biaya sekolah Butuh pendidikan supaya untuk pegangan dia dewasa Anak pertama sudah ada contohnya Pak Apakah yang dua, tiga, dan empat ini akan sama? Gimana? Gimana cara biayanya? Istri bekerja atau tidak? Saya tak, Pak Dagang apa? Mana? Gimana sih? Ini lagi gak dibuka Oh disini dagangnya Ini barangnya Gak dibuka Arin Ya Gimana nih Pak solusinya? Coba Kita gak bisa apa-apa Ngajar ya Orang-orang Bayarnya berapa sih Pak? Kalau misalnya Bapak ajar kan? Biayanya berapa upahnya? Teman tuh saya katanya-tanya Makasih seratus Satu tempat itu seratus ribu ya? Tapi sehari Udah gak kerja siangnya Ntar itu pengajarnya sampai malam Kita yang itu Juga apus juga itu juga Bapak adalah sosok burung ngaji yang luar biasa Di mata saya saat ini Mau tidak sih punya pesantren Pak? Oh Punya azam tuh Itu sebenarnya Saya pengen membelikan Masis ta'lim Waktu manusia Cuma sudah Cuma ada azam aja Cuma sudah dicari tahu Biayanya berapa? Belum 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 ketemu Ya cuma Banyak harapan itu Karena saya Membawa amanat ilmu Dan saya juga bisa Mengajar Dari pada Dari pada Ya 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 Memang sih Pak Ini juga Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya Kalau kita belum sukses Mau ngomong apa aja juga dianggapnya angin lalu ya Pak Jadi memang kita harus jadi orang sukses Jadi harapan Bapak saya sudah tahu Harapan Ibu saya sudah tahu Misi Bapak untuk anak-anaknya saya kurang lagi sudah tahu Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah solusi Walaupun bukan solusi setidaknya meninggalkan beban Bapak ya Segala sesuatu pekerjaan yang Bapak kerjakan harus memakai hati ya Pak Pasti Kalau dikerjakan pakai hati Pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang hebat Saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Bapak Yanto Saya ucapkan selamat Bapak berhak mendapatkan uang sebesar 12 juta cash untuk dibanjakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!